Sepertinya para gadis ini mengalami hari yang buruk. Mereka tidak terlihat senang. Apa yang terjadi? Pagi Annie dimulai dengan catatan buruk. Dia kesiangan. Sekarang harinya itu akan hancur. Aku hanya punya 10 menit untuk mencari pakaian dan merias wajah. Oh, aku pernah mengalami hari lebih baik. Alarm Lori juga mengecewakannya. Dan dia tidak dapat menemukan kacamatanya. Tanpanya, dia seperti tikus buta. Oh, ini dia. Tapi kacamata itu butuh bantuan serius. Ini pagi yang buruk. Untungnya ada selotip untuk situasi seperti ini. Tidak terlihat bagus, tapi daripada patah, cepat ganti pakaian. Apa? Ibu, ibu mencuci semua pakaianku lagi? Benar. Semua pakaian Lori ada di binatu. Dia harus memakai pakaian ibu. Oh, ini sama sekali tidak cocok. Dan Sally adalah gadis yang cerdas. Dia tidak kesiangan, tapi masih punya banyak masalah. Oh, oh. Apa ini? Aku belum pernah melihat jerawat sebesar ini. Ini seukuran dengan hidungku. Perlu waktu sepanjang pagi untuk menutupinya. Jadi bagaimana kalau aku ketiduran? Tidak ada yang membatalkan sarapan. Sereal dengan susu selalu menghiburku. Tapi hari ini kau harus berangkat tanpa sarapan yang sehat. Susumu terasa asam. Lori tidak akan memakannya. Wups, apa yang terjadi? Siapa yang mengutuk pagi ini? Lori yang malang. Aku tahu maksudmu. Tapi ini yang terjadi padaku selanjutnya. Jika tidak memikirkan jerawat, hidup ini tidak akan terlihat tidak adil. Tapi sayangnya, hari buruk Sally baru saja dimulai. Oh, ini menyakitkan. Memarnya tidak akan cepat sepuh. Oh, tidak. Kenapa aku mendapatkan ini? Dia hanya bisa menunjukkan pada semesta betapa marahnya dia. Kasihan. Dan Annie sedang mengikuti maraton pagi. Dia sangat terlambat. Dia harusnya memakai sepatu Cats untuk lari. Hak tingginya mungkin tidak bisa menahannya. Wups. Ya, itu sudah kami duga. Tidak apa-apa. Annie sangat gigih. Jadi dia pasti sampai. Untunglah Lori tidak terlambat untuk kuis sejarahnya. Kacamatanya tidak berfungsi. Tapi dia harus menerima itu. Dia bisa selesaikan sejarah. Dia sudah belajar dengan giat. Bahkan dia akan jadi siswa pertama yang mengumpulkan ujiannya. Tapi bukan ini yang diharapkan Ibu Smith dari murid terbaiknya. Kau jangan terlalu senang dulu, Lori. Iya, kau gagal. Oh. Larilah sebelum ada yang melihat rasa malumu. Ini semua karena kacamata yang rusak. Pagi yang buruk menuntun ke hari yang buruk. Sementara itu, Sally mengeluh pada teman sekelasnya tentang pagi yang buruk itu. Jerawat dan memar bukanlah hal yang lucu. Tapi hari yang buruk belum berakhir. Ini penggemar terbesar Sally. Dia memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Tapi Sally tidak merasa senang. Astaga, kutub buku teraneh di kampus jatuh cinta padaku. Sekarang seluruh kampus akan membicarakannya. Tapi sepertinya Ewald puas dengan dirinya sendiri. Tidak seperti Sally, dia mengalami hari yang menyenangkan. Kelas pertama bahkan belum berakhir ketika Annie sampai di kampus. Yang mana itu beruntung mengingat hak tingginya patah. Tapi Ibu Penny tidak peduli kenapa muridnya terlambat. Kau juga bisa berjalan ke depan dengan satu hak tinggi. Oh, apa ini? Annie duduk di atas permen karet. Apakah sekarang dia harus membuang roknya? Tapi teman sekelasnya menyukainya. Kejam sekali menertawai orang yang sedang berjuang. Atau mungkin hari ini tidak seburuk itu? Senang sekali bertemu dengan Ryan. Dia benar-benar tampan. Dan temannya juga. Mereka setuju untuk menunjukkan jalan ke kelas matematika. Lori terkadang masih tersesat di kampus barunya. Namun ternyata hari buruknya menjadi semakin parah. Ini bukan ruang kelas, tapi ruang menyimpan sapu. Hei, keluarkan aku dari sini. Tolong selamatkan aku. Dan Sally baru saja menemukan teman baru yang siap mendengarkan semua masalah paginya. Ceritanya benar-benar menarik. Ups, ada cherry yang menumpahinya. Sebenarnya ini adalah salad. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ada apa dengan kalian? Aku benar-benar malu. Oh, baiklah. Ini bisa terjadi pada siapapun. Hak tinggi yang rusak masih tetap rusak. Tapi setidaknya Annie dalam perjalanan pulang. Jalan yang panjang dan berliku. Cepatlah, kunci dirimu di kamar setelah hari yang mengerikan ini. Tapi kau harus temukan kuncimu dulu. Kuncinya dijatuhkan Annie di sepanjang jalan. Oh, tidak. Ya ampun, kenapa? Kau harus mencari di setiap genangan air. Syukurlah, aku menemukan kuncinya. Aku tidak perlu tidur di luar. Tapi Sally punya masalah besar. Apa dia diikuti oleh penjahat? Penjahat itu sangat seram. Penjahat itu tahu bagaimana beraksi. Hei! Tas punggung dicuri adalah akhir sempurna untuk hari yang mengerikan. Sally bahkan tidak bisa mengejarnya. Lututnya sangat sakit. Bahkan pincang pun terlalu sakit. Hari ini dia tidak bisa lari. Lori juga mengalami masalah dalam perjalanan pulang. Dia harusnya tidak terlalu dekat dengan artis ini. Menggambar di dinding adalah ilegal. Sekarang dia memegang semua bukti di tangannya. Dia harusnya melarikan diri dari TKP. Petugas, ini bukan milikku. Aku dijebak. Pengejaran yang mengasihkan. Tapi kau tidak bisa pergi jauh. Sekarang kau mendapatkan sel penjara yang dingin. Dan beberapa foto sedih. Mungkinkah hari ini akan jadi lebih buruk? Lori yang malang. Tapi Sally punya cerita lain. Dia akan berkencan dengan Alex hari ini. Tempat yang nyaman, camilan yang enak. Dan bahu yang kuat untuk menangis. Jerawat, lutut, situasi memalukan saat makan siang, dirampok. Tapi Alex tidak bisa dengar apapun. Yang dia lihat hanyalah jerawat besar ini. Dan kenyataannya, sepertinya Sally sudah tidak lagi menarik untuknya. Apakah ada makanan di gigimu? Iyuh, bagaimana aku bisa mencintainya? Maaf, ini sudah berakhir. Mau kemana, sayang? Akhirnya polisi melepaskan Lori. Oho, akhirnya. Rumahku yang nyaman. Tapi ada masalah lain. Bagaimana menjelaskan semuanya pada orang tuamu? Dari mana saja kau? Ini sudah tengah malam. Oho, mereka tidak akan percaya ceritanya tentang hari yang mengerikan. Tidak ada uang saku selama sebulan. Telepon temanmu sekarang. Annie juga berhasil pulang. Ini hari terburuk yang pernah ada. Mungkin sedikit camilan akan menghiburmu. Ups, apel Annie ternyata cukup sulit untuk digigit. Astaga, di mana nomor dokter gigi? Tidak, lebih baik kau telpon temanmu. Pastinya jangan pergi ke dokter gigi hari ini. Kau tidak pernah tahu. Halo, apa ini layanan pertolongan sahabat? Aku membutuhkan bantuanmu. Iya, kawan-kawan. Ini waktunya untuk berkumpul. Mungkin malam kita tidak akan seburuk hari ini. Kau selalu bisa bertahan dengan sedikit bantuan dari teman-teman. Karena persahabatan itu ajaib. Gadis mana yang mengalami hari terburuk? Sally, Annie, atau Lori? Beritahu di kolom komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru tentang hari-hari buruk dan baik di Troom Troom Select. Sampai jumpa di video selanjutnya.